Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang tentunya bersama dengan ketiga orang narasumber kami dan di samping saya sudah ada Bang Maman Abdurrahman selaku politisi dari Partai Golkar. Lantas tadi yang belum dijawab strateginya apa dari Golkar untuk memenangkan, apalagi tadi perbedaannya ini sedikit sekali dari hasil survei. Pertama begini Mbak, kita petakan dulu lapangannya. Saya mau mencoba melihat ada tiga segmentasi besar. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kelompok milenial ataupun kelompok anak muda. Tiga inilah yang memang menjadi dasar pertimbangan pertama waktu itu kenapa kita Partai Golkar mendorong Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Dalam konteks kalau kita ingin memenangkan pertarungan, apakah WAPRES itu bisa memberikan tambahan elektoral kepada calon presidennya? Tiga peta besar ini dan ternyata ini ter-record dalam hasil surveinya indikator dan LSI. Yang pertama adalah Jawa Tengah. Suka ataupun tidak suka, Mas Gibran dia punya cukup pengaruh yang signifikan di Jawa Tengah. Yang notabene adalah salah satu basisnya Mas Ganjar. Itu satu. Yang kedua di Jawa Timur. Jawa Timur, boleh kita semua bilang bahwa Pak Mahfud toko NU, Cak Imin toko NU. Tapi harus ingat loh, NU ini milik kita semua. Bukan hanya milik seorang Cak Imin, bukan hanya milik seorang Pak Mahfud. NU ini milik kita semua. Dan perlu diketahui Pak Prabowo itu adalah salah satu dewan pembina J.P. Ansur dari jaman, udah jauh-jauh hari dulu gitu. Artinya battle zone, free battle zone-nya itu Jawa Timur. Lalu yang ketiga, ini yang menurut saya yang tidak dimiliki oleh calon lain. Yaitu Mas Gibran, dia hari ini yang teridentikkan melalui figur mudanya. Nah, figur muda ini kurang lebih ada sekitar 80 juta orang. Yang kita harus akui, kalau coba di tracking deh. Selalu partisipasi pemilihan anak muda ini relatif tidak optimal. Saya sebutnya tidak maksimal dan tidak optimal ya. Nah, harapannya dan saya melihat dengan adanya Mas Gibran, partisipasi pemilihan anak muda akan cukup tinggi. Karena dia punya, karena gini, cepat atau lambat, Mas Gibran ini akan menjadi simbol pendobrak narasi besar di Indonesia ke depan. Apa itu? Regenerasi kepemimpinan. Saya selalu pakai cerita ini. Contoh, di perusahaan-perusahaan, kita lihat misalnya ada anak muda yang mungkin umurnya masih cukup muda, didorong untuk menjadi manajer. Engineer-engineer, dokter, akademisi, segala macam di dunia profesional itu. Pada saat ada anak muda ingin didorong menjadi naik level manajer ataupun direksi, sering sekali ada jawaban respon alami. Emangnya siap. Selalu kayak begitu. Pertanyaan saya, kita sebagai anak muda, masa sih kita mau dengar kata-kata kayak begini terus? Artinya apa? Dengan adanya Mas Gibran, Mas Gibran akan menjadi simbol untuk mendobrak narasi besar isunya bahwa sekaranglah saatnya, ke depan, 5 tahun ke depan, akan terjadi percepatan regenerasi kepemimpinan di negara kita di semua sektor. Bukan hanya di sektor politik. Nah, ini yang nanti dihitung oleh kami dari Partai Golkar, kurang lebih satu bulan ke depan akan terjadi perubahan narasi, perubahan diskusi, dan perubahan pembahasan. Contoh ya Mbak, saya sekarang hadir di beberapa stasiun-stasiun TV, saya mewakili Pak Prabowo, pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ada yang mewakili Mas Ganjar dan mewakili Mas Anies. Sekarang pembahasannya itu dan narasinya isunya isu anak muda. Artinya apa? Dengan hadirnya Mas Gibran, ini sudah merubah, menggeser paradigma berpikir kita. Bahwa sekarang yang dulu anak muda itu cenderung agak sedikit dikesampingkan perhatian kita terhadap anak muda, sekarang hampir semua calon-calon presiden hari ini dengan hadirnya Mas Gibran berebut untuk menunjukkan kepedulian mereka kepada anak muda. Tapi kalau tanya ke saya, yang paling bisa memahami anak muda, ya anak muda itu sendiri. Nah makanya itu kita melihat peluang seorang Gibran cukup signifikan dalam memberikan sumbangan tambahan elektoral buat Pak Prabowo. Tapi Bang Maman, ini tidak, kalau kita lihat juga di lapangan, masih banyak beredar isu-isu atau sentimen negatif terhadap Gibran. Nah ini bagaimana dari Golkar sendiri untuk menangkal sentimen negatif tersebut dan juga bersama dengan partai koalisi lainnya? Caranya cuma satu. Ya ini kita hanya mengatakan, respon yang terjadi hari ini adalah respon yang alami dan natural yang hampir sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik di dunia pekerjaan, di dunia organisasi, pada saat ada anak muda yang tampil dan ingin dipromosikan naik posisi, selalu responnya kayak begitu. Berarti dibiarkan saja dengan respon natural mereka? Menurut kami biarkan saja, tidak perlu kita respon terlalu berlebihan karena cepat atau lambat terhitung masih, ini kan masih ada 3 bulan sampai 4 bulan nih Mbak. Kita berani, kita prediksi satu bulan ke depan akan terjadi titik kesetimbangan isu. Akhirnya seluruh anak muda di Indonesia memiliki sebuah kesadaran kolektif bahwa untuk menjadikan Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Itu yang kita lihat terjadi kondisi hari ini. Dan ternyata kan terbukti Mbak, apa yang diperdebatkan ternyata terikor oleh hasil survei ternyata tidak berbanding lurus. Jadi akhirnya kita melihat, oh ternyata keputusannya kita ambil untuk memberikan kesempatan Gibran menjadi simbol pendobrak regenerasi kepemimpinan di semua ini di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini trennya cukup positif. Saya pikir itu. Kalau Bang Bawono dari indikator, kapan akan melakukan survei selanjutnya? Apakah masih ada kemungkinan perubahan yang drastis kah? Atau kira-kira kalaupun ada perubahan, mungkin hanya sedikit-sedikit saja? Ya, kita tentu rutin ya. Secara reguler melakukan survei. Nanti mungkin ketika sudah mendekati masa kampanye, masuk kampanye di 28 November nanti, kita tentu akan melakukan survei dan merilis secara rutin ya. Nah, kalau kita lihat memang dari kompetisi yang terjadi di antara tiga nama capres ini memang masih dibilang sangat kompetitif ya. Tentu segala hal dinamika bisa terjadi. Tapi kalau dilihat lagi dari data survei juga, ketiga capres ini sebenarnya sudah memiliki basis loyal pemilihnya masing-masing. Strong for trade masing-masing masih cukup kokoh gitu ya. Kalau kita lihat dari, kita tanyakan dalam survei, kemungkinan untuk berpindah misalnya, seberapa besar kemungkinan untuk berpindah itu, dari ketiga nama ini kemungkinan besar dari pemilihnya untuk berpindah itu masih dibilang, bisa dibilang kecil ya. Untuk berpindah gitu ya, untuk berpindah ke pilihan lain. Jadi sebenarnya memang tiga nama ini, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies gitu ya, sudah memiliki strong forter masing-masing. Nah, oleh karena itu saya kira memang perlu cara-cara yang lebih kreatif misalnya dari sisi Pak Anies misalnya, untuk mengejar ketertinggalan yang dibanding dua nama lain. Sementara dari sisi Pak Prabowo, Pak Ganjar, yang sudah relatif unggul dalam posisi dua besar, dan kemungkinan akan masuk ke putaran kedua, kalau ada putaran kedua nanti berlangsung. Tentu perlu cara kreatif juga dari tim koalisi masing-masing, bagaimana misalnya menangkal berbagai macam isu yang punya potensi untuk menggerus elektabilitas beliau berdua selama 110 hari ke depan. Terakhir, saya mau ke Bang Hanggoro, bagaimana dari LSI terhadap swing voters ini, apakah akan dominan ke salah satu paslon atau seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin menanggapi Bang Maman tadi ya, saya sepakat bahwa mungkin ini selain tadi saya sebut ini, pilpres rasa baru, rasa milenial, saat ini kalau kita hitung itu ada puluhan kepala daerah yang milenial, ada 21-an kepala daerah yang usianya masih muda. Artinya anak-anak muda ini ketika diberikan ruang, ketika diberikan kesempatan, mereka juga tak kalah pentingnya untuk berkiprah, dan terbukti banyak yang berhasil segmen anak-anak muda ini ketika memimpin daerah. Nah, sisa waktu yang tersisa ini, saya rasa kita akan segera menyaksikan battleground, pertempuran salah satu yang paling penting adalah di Jawa Tengah. Jadi begitu hadirnya Gibran versus Ganjar di Jawa Tengah, ini memiliki ruang-ruang yang perebutan wilayah yang ekstri menurut saya. Di mana kalau kita lihat breakdown-nya, bahwa Ganjar ini kan cukup kokoh di Jawa Tengah, yaitu 70% lebih pemilih-memilih Ganjar di Jawa Tengah. Tetapi dengan hadirnya Gibran, tentunya ini menjadi kondisi di mana harus diwaspade oleh Ganjar, karena Gibran memiliki segmen tersendiri di Jawa Tengah, di samping itu dia juga mengambil segmen publik yang kuas terhadap kinerja Jokowi, di samping itu juga memiliki segmen pemilih milenial yang nggak bisa diapetkan, dan jumlahnya jumbo besar. Nah ini kita akan melihat perebutan wilayah di wilayah-wilayah battleground. Bukan saja soal 8,8% sisa suara yang diperebutkan seluruh Capres Jawa Pres, tetapi wilayah-wilayah menjadi battleground ini yang kursial. Bukan hanya saja di Jawa Tengah, perebutan antara Ganjar dengan Gibran, tetapi juga kita juga akan melihat perebutan wilayah di Jawa Timur, yang semua Capres ingin merebut segmen pemilih NU, yang semuanya perebutan ke sana, di mana ada Ganjar dengan Mahfud yang NU, kemudian Anies dengan Muhaymin, bahkan Gibran dengan Prabowo sekalipun, juga meskipun secara spesifik, bukan dari kalangan NU, tetapi secara kultur wilayah ini selalu tidak kental, artinya cair di segmen pemilih NU ini. Saya lihat data menarik, Mas, kalau masih ada waktu ya, di 2004 yang lalu, pemilih kita, di mana Capres waktu itu kan ada tiga calon yang berasal dari kubu NU, ada Hasim Musadi, ada Gusola, kemudian ada Hamzah Has, di mana waktu itu, kalau kita lihat data di Jawa Timur, justru kalau kita lihat data SBYJK versus Mega Hasim, itu justru malah putaran pertama dimenangkan oleh SBYJK, yang saya rasa kalah NU dibandingkan dengan ketua PBNU Hasim Musadi waktu itu. Bahkan putaran kedua pun juga unggul 59,65 versus Mega Hasim itu tercata di 40,35 persen. Ini menunjukkan bahwa dua wilayah ini akan menjadi perebutan arena gitu ya, arena perebutan di sisa waktu ke depan, baik 8,8 persen yang belum memutuskan, maupun di luar pemilih yang masih, yang non-strong supporter tadi sebutkan teman-teman dari indikator. Jadi, sisa suara yang nanti akan diperbutkan masih capres-capres, maupun mengurangi suara yang sudah menentukan pilihan, karena belum semuanya kristal. Demikian saya rasa, Mbak. Terima kasih Bang Hanggoro atas jawaban dan waktunya untuk Pemirsa TV One, dan juga terima kasih Bang Maman dan juga Bang Bawono atas waktu dan jawabannya untuk Pemirsa TV One. Dan kita akan lihat bagaimana nanti perubahannya dengan swing voters tadi, dan juga mungkin mereka yang masih belum kuat dengan pilihannya ya, Prima. Itu cara kedua kan seperti apa? Saya tambahin sedikit ya, justru kita melihat potensi anak muda yang ada di Mas Ganjar dan yang ada di Mas Anis juga berpotensi untuk berubah juga. Karena tadi, anak muda ini kan sangat kritis ya, dan dia melihat peluang juga ke depan. Nah, ini yang kita lihat dari awal Partai Golkar meneropongnya, celah-celah peluang ini yang juga yang akan kita ambil nanti ke depan. Baik, kita akan lihat bersama nanti akan seperti apa perubahan atau pergerakannya untuk kita. Terima kasih, Bapak-Bapak, Bang, atas waktu dan jawabannya. Dan Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami.